Intro Foodies yang ada di Bekasi, tau gak ada makanan lazis nih yang receh binampol? Siapa bilang ini geprek selalu ayam? Hmm, warga Bekasi emang kreatif banget, sampe kepikiran bikin olahan seafood geprek gitu loh. Hahaha, kok bisa ya? Hai foodies, nah udah pada tau kan ini apa aja? Ini marlin filet, udang, adag piting, nah coba, ini ikan apa? Kalau yang jawab ikan tuna, salah, ini ikan salmon. Nah, mau tau kan, mau diapain ini semuanya? Kita tanyain aja sama yang alinya. Ya kalau cuma seafood sih, biasa aja ya foodies, jadi apa nih bedanya sama seafood yang lain? Ini semua bahannya, semua seafoodnya ini mau diapain mas? Kita nanti spesial, geprek. Geprek? Iya, itu loh. Emang bisa mas? Bisa, ini lain dari yang lain. Nah, ini baru beda nih dari yang lain. Ternyata bukan cuma ayam aja yang bisa digeprek ya, seafood juga gak mau kalah. Bisa juga dong digeprek, foodies. Kayak apa? Spill dong, Fian. Ini masih gerak-gerak ya, foodies. Jadi masih fresh banget nih, foodies. Nah, ternyata nih, foodies, semua seafood yang digunakan di sini masih fresh banget. Ternyata aja tuh, kepitingnya masih hidup, jadi harus dimatikan dulu sebelum diolah. Nah, kalau udah dipotong-potong, kepiting harus dicuci bersih dulu ya, untuk menghilangkan kotoran yang terbawa sama kepitingnya. Oke, foodies, tadi ini udah dicuci, sekarang kita akan rebus ya, mas. Oke, kita tunggu ya. Selama berapa? Tiga menit? Tiga menit. Tiga menit. Nah, foodies, info just for you nih, dalam proses perebusan, kepiting akan berubah warna menjadi kemerahan. Ini karena adanya reaksi senyawa kimia tertentu yang terdapat pada kepiting terhadap suhu panas. Perubahan warna ini juga bisa jadi tanda nih, kalau untuk mematangkan kepiting, tunggu sampai warnanya berubah menjadi merah ya. Foodies, kita udah nunggu tiga menit nih, sekarang kita akan angkat. Berikutnya kita ke proses apa, mas? Penggoreng. Ini dia nih, foodies, proses penggorengannya yang membedakan olahan seafood geprek dengan seafood lainnya. Layaknya ayam geprek yang dibalut sama tepung, kalau di sini kepitingnya yang menggunakan tepung. Kepiting dicilup ke tepung basah, kemudian masukkan ke tepung kering untuk menghasilkan balutan tepung crispy ya. Aduh, foodies, ini nyiprat ya, mas? Dah, kalau ada yang masuk ke dalam penggorengan nih, pantang untuk langsung diaduk foodies, karena crispy-nya nanti bisa gagal. Tunggu sampai kering dulu ya, kalau udah baru deh tuh aduk-aduk dan bolak-balik ke pitingnya. Gorengnya juga harus pakai api sedang, supaya matangnya sampai banget tuh ke dalam. Jadi udah kering, sekarang kita boleh aduk ya, mas ya? Nah, ini nih salah satu yang menentukan kelazisan dari seafood gepreknya foodies. Sambil geprek khas seafood geprek maya yang juara banget rasanya. Di sini punya trik nih untuk mengolahnya. Semua bahan sebelum diulek ini, foodies harus digoreng terlebih dulu. Ada cabai, bong merah, bong putih, lalu ditambahin garam, penyedap rasa, dan juga kaldu bubuk. Cara menghaluskannya pun masih pakai ulekan lho, nggak pakai blender, otentik banget ya. Nah, kalau foodies doain banget pedes, kalian bisa request levelnya. Mas, kayaknya kalau saya ngulek nggak bakal beres nih mas. Oke sih ya, saya ngantin aja. Kayaknya mas aja ya. Oke. Nah, pokoknya nunggu kepiting gepreknya di meja pakan. Oke. Nah, foodies, menu lainnya yang bakal kita icip itu ada salmon geprek. Hmm, yummy. Kalau biasanya salmon dibikin sushi, di sini digoreng tepung dong. Kedai seafood yang satu ini emang berani tampil beda ya. Selain olahannya yang unik, seafood di sini juga dijual dengan harga yang receh, foodies. Mulai dari Rp28.000 aja. Kondisi negara kita yang kaya kan hasil laut, tapi masih jarang nih orang yang suka makan ikan, bikin pemilik jadi tergerak untuk menjual seafood di sini dengan harga receh. Terus gimana caranya ya biar nggak rugi? Kan seafood itu tergolong mahal ya, foodies. Tenang, semua seafood di sini dibeli langsung dari tempat pelelangan ikan belanakan di Jawa Barat. Inilah rahasianya supaya bisa memberikan harga receh ke konsumen tuh, foodies. Hmm, betul-betul strategi penjualan ini bagus ya, foodies. Jadi, sini semuanya udah jadi, semua geprekannya. Ini ada salmon gepreknya, terus ada marlin geprek. Semuanya udah digoreng tepung ya, ini ada kepitingnya, dan juga ada udangnya. Ulala, bukan cuma ada salmon dan kepiting geprek nih, foodies, tapi ada juga marlin geprek, bolas udang geprek. Cus, Lovie, jangan kelamaan ah, takis nih, udah smell so good. Nah, ini dia nih, foodies. Makan geprek mah kurang afdol ya, kalau sambelnya nggak pakai disiram. Cabinnya lumayan ya, lumayan pedas. Kebetulan karena saya juga nggak bisa pedas banget, jadi ini berasa pedas. Foodies, salmonnya juara. Meskipun udah digoreng tepung, tapi tekstur daging salmonnya tetap lembut. Ini sih kayaknya menu-menu ini ya, menu salah satu menu unik ya, karena biasanya salmon itu kan kita jumpa itu di sushi gitu. Dan nggak pernah kedengeran tuh salmon geprek, dan ternyata enak. Aku pikir salmonnya itu bakal, teksturnya bakal berubah, bakal agak keras, atau agak alot gitu, atau udah nggak enak. Tapi ternyata masih tetap rasa salmon kok enak. Dan yang terpenting di foodies, salmonnya ini nggak amis. Karena pada proses masaknya tadi, salmon diculup ke dalam air perasan jeruk nipis, setelah itu baru dibalut tepung. Nah, salmonnya udah. Oke, kita lanjut ke pitingnya ya, foodies. Kepiting di sini sebelum dimasak itu semuanya masih dalam keadaan hidup lho, jadi masih fresh banget. Penangkatanya, ini tangkangnya bisa langsung digigit, dan udah keren ya. Kalau biasanya kan kulit kepiting itu keras banget ya, foodies, dan kita butuh alat khusus untuk bisa memecah capitnya. Nah, ke piting yang satu ini super spesial dong. Nggak perlu pakai alat penjepit, tinggal gigit capitnya langsung hancur seketika. Ini nih baru solusi makan ke piting no repot-repot ya. Biar makin mantul, jangan lupa dicocol pakai sambal gepreknya yang super duper lazis. Buat kalian yang pencana pedas, pasti suka banget sambal ini. Karena ini pure bener-bener sambal, dan begitu nyampe di murat langsung tesss. Nyampe ke ubun-ubun langsung, aduh. Nggak cuma sambalnya aja yang super mantep ya, foodies, daging kepitingnya juga lembut pakai banget. Dibalut dengan bagian kulitnya yang crispy. Hmm, selulazis. Eits, jangan lupain yang ini nih, Marlene geprek yang udah nungguin buat diicip dari tadi ya. Nah, untuk ikan Marlene-nya, foodies disajikan dalam bentuk file. Jadi buat yang gak suka makan ikan karena males pisahin durinya, nih bisa banget kan? Jadi solusi makan ikan yang praktis, ini dia yang namanya paket komplit, makanan yang lazis dan juga bergizi. Oke, budis. Dari semua menu ini, lihat deh. Saya mau habisin semuanya. Sampai piring-piringnya pokoknya sampai kosong. Ini baru namanya makan receh, menu receh, tapi rasanya gak receh. Terima kasih sudah menonton!